Artinya kalau di sini terkait kasus KDRT sendiri, terkadang kan bagaimana sih kita sebagai seorang perempuan berani untuk mengadukan apa yang mereka alami. Karena kan yang tadi dibilangkan bahwa mereka takut, karena kan takut namanya kita perempuan kan takut kekerasan fisik, takut diambil oleh anak. Hal-hal yang kayak gini kan mereka pikirnya yang bermacam-macam gitu. Apa bagaimana sih supaya mereka tuh punya keberanian untuk melaporkan? Ya minimal ada, karena pesulang perempuan itu bukan pesulang internal. Ya minimal harus ada orang terdekat lah dari korban ini yang bisa diajak komunikasi kira-kira dalam situasi seperti ini untuk meminimalisir akibat yang akan terjadi kemudian. Misalnya kadang-kadang kan ada ancaman dari pelaku kan. Ya atau kemudian misalnya anak nanti resikonya bisa terjadi perbutan gitu. Tapi saya kira dengan ada dukungan dari internal keluarganya gitu, bahwa benar-benar proses hukum tidak ada jalan lain kecuali ini yang harus dilakukan. Terutama melakukan ini mungkin sudah yang kesekian kali gitu. Lalu kemudian melakukan kekerasan. Nah kemudian institusi yang ada juga harus responsif yang berkaitan dengan kekerasan terhadap rumah tangga itu. Misalnya ada persoalan KPI dan ada lembaga yang bukan soal anak. Kemudian ada lembaga-lembaga kementerian yang berkaitan dengan perempuan. Mungkin anak komunitas perempuan. Nah saya kira harus ikut terlibat dan mengawasi sehingga memberikan dukungan kepada korban. Dan korban kemudian berani untuk speak up gitu. Dan mengambil langkah hukum dan jaminan keselamatan dari intimidasi dan kekerasan yang kemungkinan soal anak itu bisa terjadi terhadap dirinya ketika dia mengajukan upaya hukum. Jadi saya kira adalah ya langkahnya komunikasi dan komunikasi internal keluarga dengan dukungan-dukungan mereka itu yang dibutuhkan. Kemudian respon dari semua instansi yang berkaitan dengan perempuan. Dan anak ini persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga ini yang mereka juga harus betul-betul mau memberikan perlindungan terhadap korban. Tapi Bang mungkin sebagai seorang laki-laki gitu mungkin yang sudah berkeluarga juga. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh masalahnya apa sih Bang? Sampai mereka tuh harus main tangan gitu sama-sama pasangan gitu. Ya ini kan jadi pelajaran bagi siapapun. Bahwa yang namanya kekerasan itu kan tidak dibenarkan. Ada undang-undang yang mudah mengatur. Ada di dalam rumah tangga kekerasan. Ada di luar yang gak terikatin dengan pernikahan. Kan ada undang-undang yang namanya kekerasan itu tetap tidak bisa dibenarkan. Ada undang-undang yang melarang. Ada proses hukum. Dan ada saksi pilihanannya bagi para pelaku itu. Nah ini kan ini yang kemudian harus disampaikan kepada publik. Dan personal kekerasan itu baik di dalam maupun di luar itu adalah bukan personal privat. Itu yang orang kadang-kadang berpikir bahwa loh ini rumah tangga gue ini personal pribadi. Gak perlu orang harus ikut campur begitu. Tapi tiap hari tetangganya melihat dia nangis, dipukulin, jadi kekerasan. Kan gak mungkin ya harus dia. Apalagi kemudian anak. Nah saya kira harus berani gitu loh. Apalagi ini jaman media sosial kan. Bisa video, bisa rekaman. Kadang-kadang sekarang apa namanya. Kalau di viralin kemudian orang baru bisa dapat keadilan. Makanya ada istilah viral, no justice dan sebagainya. Nah saya kira orang-orang itu harus bisa dimanfaatkan. Nah kalau persoalan internal yang terjadi kan macam-macam. Kekerasan itu harus terjadi kan. Karena selalu terjadi perdebatan, mungkin karena persoalan ekonomi. Kekerasan itu akan terjadi dimanapun. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjaga kekerasan itu kemudian tidak terjadi. Dan kasus-kasus KDRT dengan proses hukum itu akan menjadi pelajaran bagi siapapun. Bahwa menyelesaikan personal-personal, rumah tangga, emosional dan sebagainya. Itu tidak bisa kita dengan menggunakan pelekatan dengan cara-cara kemudian melakukan penganayaan dan sebagainya. Baik itu secara fisik atau mental. Oke Pak, artinya untuk pelaku-pelaku yang seperti ini, kebaiknya dihukum apa sih Bangu? Ya, dikembalikan kepada korban kan korban yang merasakan. Makanya KDRT itu mungkin ada beberapa kasus yang dianggap pasal-pasal tertentu bukan delika dua. Tetapi misalnya kalau kita berpercermin dalam kasusnya si Juta Bila ini kan dia melaporkan dengan pasal 44. Setiap orang yang, setiap orang dilarang untuk melakukan kerasan fisik. Ya kan? Nah itu ada jaman bidananya. Nah jadi orang itu ya prinsipnya harapannya ya pokoknya kita harus beranilah untuk mengambil langkah hukum yang kemudian diperlukan. Karena apalagi kalau kemudian itu sudah terjadi berkali-kali. Ya artinya, sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi ya Bang, kalau memang ada komunikasi kedua belakang terakhir. Iya, harus komunikasi yang baik, komunikasi yang belakang terakhir. Oke, nah sebagai artinya, sebagai lawyer juga artinya ini gak sih, sangat-sangat ini gak sih, sangat tidak empatilah terhadap masalah-masalah kayak gini mungkin ya Bang? Iya, yang paling sulit dalam persoalan KDRT itu adalah speak up tadi. Kemampuan korban untuk bisa memberitakan persoalan keluarganya ke luar itu kan yang gak mudah tuh. Ya kan? Nah itu yang harus kemudian didorong. Didorong dengan memberikan jaminan perlindungan bahwa korban itu benar-benar terlindungi ketika dia terjadi kekerasan dalam berapa tangga. Dan semua institusi yang terlibat, baik itu kepolisian, kelas perempuan, kemudian lembaga-lembaga yang mengurusi perempuan, lembaga perlindungan anak misalnya, dia harus bisa memberikan jaminan. Sekarang kan ada video tadi kan, bisa dibuat kontennya, bisa gak apa-apa, dia bisa diberitahu supaya korban benar-benar bisa mendapatkan perlindungan. Seperti kasut ditabila kan dia merasa katanya 5 tahun kan, hidup seperti neraka, mungkin itu juga ada pertimbangan pertimbangan. Dan mungkin dia punya perhitungan, mungkin belum saatnya melaporkan, masih diberi kesempatan, masih kadang-kadang kan orang menikah itu sebelumnya tidak pernah tahu bahwa dia karakternya temperamental kan. Tapi ketika menikah kemudian jadi berubah. Nah banyak faktor-faktor yang kemudian saya kira secara psikologi itu mempengaruhi itu. Tetapi garis besarnya adalah bahwa kekerasan gimana pun baik dengan rumah tangga, jelas ada undang-undang yang mudah mengatur, ada sanksi pidananya yang bisa berlaku. Dan semua korban harus berani melakukan itu. Supaya apa? Supaya justru untuk menyambatkan keluarganya. Kalau dia masih bisa kemungkinan untuk bisa berubah ya silahkan kemudian dia bisa melakukan ini dengan perdamaian. Itu atau kemudian dia tidak bisa berubah ya sudah, harus ada efek jelas dan pikiran juga bagaimana kelangsungan hidup keluarga. Itu juga yang kadang-kadang kan dipertimbangkan orang. Ya kan? Dari keluarga sendiri ya orang enak aja ngomong kita pisah, kita bubar, dipenjarain. Nah tapi ini dia punya anak-anak nih yang harus bisa memberikan jaminan. Siapa nanti? Nah kayak kira-kira hal seperti itu. Kadang-kadang mungkin orang melaporkan karena emosional juga. Ya kan? Kadang-kadang orang melaporkan kerasa juga bisa jadi dia karena emosional juga. Tetapi ya dari semua sederetan berbagai kasus yang konten-konten saat ini berujung pada proses hukum di media sosial berkaitan dengan kerasa dalam rumah tangga, ya itu bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ketika ada pilihan, ketika ada masalah di dalam rumah tangga, upayakan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang kemudian bisa merugikan dirinya, istrinya, keluarganya, keluarganya, dan sebagainya. Ketika ada masalahnya. Ketika ada masalahnya. Ketika ada masalahnya. Ketika ada masalahnya. Ketika ada masalahnya.